Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang murula cryosipping ya. Apa itu murula cryosipping? Murula cryosipping adalah salah satu layanan dari murula yang membantu untuk pengiriman sel pasien, dalam arti kata sel sperma, sel telur, dan sel embryo, untuk dipindahkan dari satu klinik ke klinik yang lain. Amankah embryo sel telur dan sperma untuk dikirim? Saya bisa pastikan aman, karena kenapa? Embryo sel telur dan sel sperma yang akan dikirim sudah dalam proses pembekuan. Jadi embryo yang telah dibekukan tadi tinggal kita pindahkan ke tabung yang khusus. Tabung ini memiliki kemampuan bisa bertahan sampai 4-7 hari tanpa diisi ulang. Dia akan selalu mengkip suhu tetap di minus 196, sehingga tidak akan ada perubahan suhu. Nah, sehingga boleh digatakan aman. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan layanan murula cryosipping? Pasien tinggal datang ke klinik kami yang terdekat dengan lokasi tinggalnya pasien yang ada di seluruh Indonesia. Tinggal menghubungin, jangan lupa membawa identitas diri, kemudian hasil screening dari sel yang akan dikirim, kemudian embryo summary-nya atau sel summary-nya dalam tahap hari keberapa dibekukan, kemudian metodenya, dan lain-lain. Oke, oleh karena itu, jangan ragu, jangan takut untuk datang ke murula IPF Indonesia di semua cabang kami. Silakan menghubungin, kami hadir untuk memberikan bantuan kepada pasien-pasien yang membutuhkan layanan murula cryosipping. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.